Kepala Restoraja Utara, AKBP Eko Suroso S.I.K. bersama Wakil Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong, kompak bersama-sama Sarapan Bareng, Manresi Pulung, Tiga Pilar, dalam rangka menjaga solidaritas serta untuk menciptakan situasi kamtip Mas Sulsel yang aman, damai, dan sejuk. Acara tersebut dihadiri oleh Kapolda Sulsel, Pandam 14 Khasanuddin, Gubernur Sulsel, Wakapolda Sulsel, PJW Polda Sulsel, Wali Kota Makassar, Ketua KPU Sulsel, Ketua Bawaslu Sulsel, Kapolres Jajaran, Dandim, Pejabat Pemkot dan Pemkap Sesulawesi Selatan, serta Babin Kamtip Mas, Babin Sa dan Kepala Desa Lurah Sesulawesi Selatan. Kegiatan berlangsung di lapangan Karebosi Jalan Ahmad Yani Makassar, Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023. Turut hadir dalam kegiatan sarapan bareng tersebut, Kasat Bin Mas Polrestor Raja Utara AKP Lewi Tandiarung, para Babin Kamtip Mas Polrestor Raja Utara yaitu, Aib Tu M Dahlan, Aib Tu Agus Bayu, Aib Da Walter, dan Bribka Rapik Limpo. Kegiatan tersebut digelar sebagai wujud silaturahmi, komunikasi dan sinergitas Babin Kamtip Mas, Babin Sa serta Lurah Kepala Desa, agar tercipta komunikasi yang baik, terutama dalam rangka mensukseskan agenda pemerintah ke depan, seperti antisipasi penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Tak hanya membahas beberapa agenda ke depan yang menjadi perhatian, diantaranya pertumbuhan ekonomi dan inflasi, perkembangan COVID-19, serta cuaca ekstrim. Dengan komitmen bersama, Sulsel tetap aman dan kondusif. Dengan harapan, kegiatan sarapan bareng Manresi Pulung dapat menumbuhkan rasa saling merekat, satu hati dan satu tindakan dalam kebersamaan dalam mengayomi dan melayani masyarakat. Usai Giat, Manresi Pulung, dilanjutkan peninjauan dan revitalisasi Balaewako menjadi poskamling atau satkamling oleh Gubernur Sulsel, Kapolda Sulsel dan Pandam 14 Hasanuddin dan juga menyerahkan bantuan paket sembako, kepada masyarakat yang terdampak korban banjir di kota Makassar, serta meninjau stand UMKM di sekitar lapangan Karebosi. Makassar, di seputar kita News Studio Channel, Muhammad Hanif mengabarkan.